Kondisi BBL di inkubator terkuak. Dokter keceplosan ungkap jenis kelamin anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kondisi BBL di inkubator terkuak. Dokter keceplosan ungkap jenis kelamin anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora resmi menjadi orang tua setelah dikaruniai anak pertama bernama BBL. Bayi Lesti Kejora dikabarkan harus lahir secara prematur. Sehingga istri Rizky Bilar itu harus melahirkan di luar hari perkiraan lahir. Lesti Kejora akhirnya melahirkan anak pertamanya bersama Rizky Bilar di usia 34 minggu kehamilan secara sesar di RSI Jakarta. Momen Lesti Kejora melahirkan terekam di kanal Youtube miliknya. Namun ia dan Rizky Bilar memilih tidak mengekspos wajah BBL. Setelah Lesti berhasil melewati operasi sesar. Tampak BBL yang masih berada di dalam inkubator sengaja dibiarkan di tengah-tengah keluarga supaya kedua neneknya melihat sang bayi usai lahir. Terungkap kondisi BBL setelah melahirkan dan langsung dimasukkan pada inkubator oleh suster. Wah ya Allah ngemot tangan Masya Allah. Sudah bisa ngemot tangan. Lucunya ya Allah. Kata ibunda Lesti Kejora. Terlihat BBL mengenakan penutup kepala berwarna biru dan alas warna-warni dalam inkubator. Sambut bahagia kehadiran BBL diperlihatkan oleh kedua orang tua Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Setelah BBL tiba di ruangan perawatan Lesti Kejora. Dokter, puspa yang mendampingi Lesti Kejora mengucapkan selamat untuk kelahiran anak pertama mereka. Selamat Bapak Ibu, ikut bahagia, semoga menjadi anak yang soleh. Berguna bagi bangsa berbakti pada orang tua, kata dokter puspa. Berdasarkan pernyataan dokter puspa, artinya anak pertama Lesti Kejora dan Rizky Bilar berjenis kelamin laki-laki. Hal yang sama juga diutarakan oleh kedua orang tua Lesti Kejora yang saat itu keceplosan menyebut genus atau jenis kelamin BBL. Kasep, Incu Bapak Endang, Ganteng Cucu Bapak Endang, ucap ayah Lesti Kejora dalam Youtube Leslar Entertainment pada tanggal 30 Desember 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.